Halo semuanya, ketemu lagi dengan ema Amerika di sini, me again Hari ini aku mau melakukan reaction untuk lagu yang dibawakan oleh Ayo Ting Ting, To Meo Ada yang tahu, pasti banyak yang suka karena banyak kenangan di dalamnya Dan aku sendiri tuh ingin sekali melakukan reaction untuk lagu ini ya Karena aku belum pernah melakukan reaction dan momen-momen romantis dalam video ini tuh Itu yang bikin salah satu alasan kenapa aku mau mereaction lagu ini Kita lihat yuk seperti apa Wow Semarak Anggung Jadi bawang plastik gitu ya Romantis gitu ya Jadi aku suka openingnya ya Panggungnya tuh mewah banget, spektakuler banget Dan disini tuh, aku sambil lihat di video ini soalnya Dan disini tuh Ayo Ting Ting, aduh Tuhan cantik banget Pake pakaian India, Bollywood banget nuansanya ini Ayo Ting Ting seperti terpenjara di dalam balon plastik ya Yang besar yang Dan Aduh Lagu ini sedih ya Tapi kita lihat, pasti seru ini Memang gak apa ya tapi tidak bisa Ada pengkalan Oh my God Sangat sing Jadi lagu ini Tum Hi Ho Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Kalau saya gak salah You Are The One Jadi Kasarannya Kamulah satu-satunya Wow Dan disini itu pas di part ini tuh Aku seneng banget Karena disini tuh aku pengen menangis ya Kenapa? Karena aku tuh penyuka mahabrata gitu loh Dan aku tuh mengikuti Gimana perjalanan cintanya Ayu dengan Syahir Sek gitu loh Dan Aduh Tuhan Aku tuh salah satu orang yang mendukung banget Mereka tuh jadian gitu ya Dan lihat Kilas balik lagi flashback ke momen ini tuh Bikin aku tuh yang Yang terbawa suasana gitu Aku sedih gitu kan Kepengen meneteskan air mata Karena Aku melihat Ayu tuh Sayang banget sama Syahir Sek ya Kalian lihat kan tadi gimana dia membelai Rambutnya Syahir Sek Bagaimana Syahir menatap dia gitu Menatap Ayu gitu kan Dan Uh Gemes banget tau gak sih Sedih ya Aku suka Melodinya bagus Ayunya cantik banget Aku suka banget Ayu disini ya Mau nyanyi lagu apa aja bisa Apalagi Bollywood seperti ini ya Nuansanya tuh Bollywood banget disini Aku suka Dari Kostum yang dikenakan Aku suka dari Hiasan kepalanya Antinya Lagu yang dibawakan Suasananya disini Bersama Syahir Sek Itu tuh Aduh Tuhan Flashback lagi Ke momen-momen ini tuh Bikin aku tuh yang Aku baper tau gak Sekarang kan sama Victor ya Tapi Aku tidak bisa melupakan Syahir Sek ya Karena Menurut aku Momen bersama Syahir Sek Ini tuh Momen-momen dimana Ayu tuh bucin banget sih Kalau menurut aku ya Dan disini itu Pada saat itu Stasiun televisi yang menayangkan Mereka berdua tuh Aduh Banyak-banyak sekali viewersnya ya Dan Aku suka Ayu disini Bagus sekali Dialeknya atau Pelafalannya Bahasa Indianya itu Bagus sih Kalau menurut aku Aku senang Aku tengin lagi Aduh Aku senang Aduh 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 Aku gak tahan ya Aku Sedih Kenapa Karena tuh Dulu aku pengen Sekali Ayu itu bahagia Dengan orang yang Ayu sayangi Dengan Syahir Sek Karena Saat itu tuh Aku senang Aku suka Syahir Sek juga Waktu main di Mahabrata Aku juga suka Ayu Ting-Ting Waktu mereka Sempat dekat Aku senang Aku dukung Aku bahagia sekali Tapi Itu ya Kisah Cinta Perjalanan cintanya Ayu itu Berliku-liku Ya Aku doakan Mudah-mudahan Dapat yang terbaik Tapi Aku senang sekali Waktu Ayu sama Syahir Apalagi Kalian lihatkan Di momen ini Dimana Syahir Mau tiduran di pangkuannya Ayu itu Romantis banget Kayaknya mereka berdua Cocok banget Kalau menurut aku Dan mereka bisa Membuat kita itu Yang nonton Jadi ikutan bucin Dan jadi ikutan baper Dan Ayu tuh disini Lembut banget Ayu tuh disini Nyayang banget Kita bisa lihat Tunggu Aku terus Gak koreanya Ya Bagus Dengan Kostum ini Aku tuh Salah satu Di antara Penonton Ke Pada Tangan Konsep ini Tapi Bukan Di Nonton Di aduh tuh kan aku pengen nangis tau nggak aku sedih kalau ingat lagi momen-momen itu ya aku aku karena aku baper waktu itu sekarang juga masih iya karena aku tuh salah satu yang seneng melihat ayu itu ketemu sahir ya dan ayu itu bisa bahagia banget saat itu bisa tertawa lepas dan lihat coba lihat waktu mereka di pesawat waktu itu kan kalau nggak salah ayu pas liburan ke India ya waktu itu dan momen itu tuh waktu di pesawat aku suka aku senang karena mereka berdua tuh benar-benar kita bisa melihatlah ya kalau mereka tuh saling nyayangi dan ya aku sedih aja aku sedih aja kalau ingat momen-momen itu kalau kalau ingat ayu itu begitu sayang ya sama seakhir gitu kan tapi ya itu ya mereka nggak jodoh kalian sedih nggak sih nonton video lainnya lagu ini kan salah satu soundtrack dari sebuah film di Bollywood ya film India dan penyanyi aslinya lagu ini tumhiho ini aku suka juga suaranya kayak kita yang mendengar tuh meskipun nggak ngerti bahasanya itu artinya itu apa tapi bisa ikut tanyut bisa ikut larut pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini tuh dapet gitu kan dan disini tuh ayu juga begitu ayu menyanyikan lagu ini dengan kisah percintaannya yang begitu bikin kita itu baper gitu kan dan itu tuh bagi penggemarnya ayu ya atau orang-orang yang pernah ada pada masa itu ketika momen-momen mereka berdua ayu dan seher dekat itu tuh kayaknya bisa ngerasain gimana sih sukanya kita sama pasangan ini sedihnya kita ketika mereka tidak bersama dan lagu ini itu bener-bener flashback buat kita yang akhirnya membuat kita itu ya Tuhan mudah-mudahan ayu ini dapat laki-laki yang baik yang sayang sama ayu gitu ya aku jadi sedih sih seperti yang teman-teman lihat ya Hai seperti yang teman-teman lihat ya ya kayaknya bukan hanya di lagu ini saja ya aku tuh sambil reaction tuh sambil lihat video gitu kan setiap penampilan ayu dengan lagu yang dibawakan dalam berbagai bahasa kalau yang ini kan bahasa India kalian bisa lihat enggak penonton yang ada di sekitar stage stage itu mereka itu hapal lagunya ikut bernyanyi bersama seolah-olah itu hanyut ya terbawa aluna nadanya ayu ting-ting suasana yang dibangun saat itu terbawa pastilah pasti aku bisa memastikannya bahwa mereka yang hadir di situ tuh bisa bisa melihat bisa merasakan ya bisa membayangkan bagaimana kedekatan ayu sama seher pada masa itu gitu kan dan mereka ikut senang dan ayu ketika nyanyi lagu India seperti ini kemudian terutama pada nada-nada tinggi itu aku suka karena tuh ketika melengking itu itulah ciri khasnya lagu-lagu India itu yang gitu kan aku senang ketika nada-nada tinggi dan disini itu laranya dapat banget sedihnya tuh dapat banget lagu ini kamu satu-satunya tapi nggak bisa dimiliki sedih sih lagu ini ayu ting-ting ini tidak hanya terbawa terkenal di Indonesia ya ketika menyanyikan lagu-lagu Bollywood ya lagu-lagu bernuansa India gitu kan orang-orang India sendiri itu mengagumi mengakui bahwa ayu itu menyanyikannya dengan penuh apa ya penuh rasa ya dari dalam hati bisa menjiwai lagunya bisa memaknai lagunya dengan baik menyampaikan isi lagu itu dengan baik jadi kita yang mendengarkan pun ikut terbawa ikut tanyut gitu ya salah satunya ini salah satu artis Bollywood ini yang hadir nah disini itu mendengungkan lagu tapi juga merasakan makna lagu itu juga aku yakin dia juga melihat bagaimana video clip ayu ting-ting dan Sahir Zek pasti bahagia sedih gitu kan dan disini tuh aku lagi-lagi aku tuh masih baper loh aku tuh masih kepengen ayu tuh sama Sahir tapi nggak mungkin kan Sahir udah menikah dan aku pikir momen di lagu ini tuh aku suka banget ayu menyanyikan lagu ini dengan video clip video clip perjalanan hubungan ayu dan dan Sahir itu aku suka banget tuh kan aku sedih lagi gitu kan Hah kenapa sih closingnya itu harus terus begitu ya sih saat itu bahagia ya saat itu gitu kan mereka sampai di India mereka berliburan bersama lah intinya tapi aku tuh masih sedih kenapa karena itu tadi ya mereka tidak bisa bersama aku senang sekali sih sebenarnya ayu sama Sahir waktu itu tapi ya itulah ya Oke lah secara keseluruhan aku suka banget video klip video klip aku suka banget video dari penampilan ayu ting-ting kali ini ya karena menyanyikan lagu India yang memang cukup sulit ya kita tahu dengan bahasa yang berbeda tapi ayu bisa menjiwainya dengan baik kostumnya juga bagus makeupnya juga bagus hiasan rambutnya bagus antingnya bagus koreonya bagus penarinya bagus panggungnya bagus semuanya bagus ditambah lagi dengan momen-momen romantis perjalanan cinta ayu sama Sahir ya terlepas itu ada gimmicknya atau tidak tapi aku melihat ada ketulusan yang begitu dalam dari ayu ke Sahir dan kita bisa melihat Sahir juga sebenarnya sayang sama ayu dan momen-momen itu tuh aku baper ya pada masa itu aku sedih sekali karena mereka nggak jadi gitu kan kalau waktu bisa berputar aku ingin mereka kembali lagi gitu kan aku senang aku senang sekali aku selalu nonton saat itu dimana ada Sahir ada ayu tuh pasti nonton karena aku suka Oke teman-teman aku rasa cukup sampai disini dulu ya reaction aku kali ini aku nggak bisa ngomentari lagi suaranya ayu karena pasti udah bagus ya aku lebih lebih mengingat momen-momen itu aja kayak lagu ini tuh flashback aja hubungan mereka dan aku lebih kebawa kesananya sih mohon maaf ya gitu ya masih ada beberapa lagu India lagi yang dinyanyikan ayu ting-ting yang ingin aku reaction jadi panten terus channel aku karena aku pasti akan melakukan reaction lagi dalam satu hari setiap hari atau dua hari sekali gitu tergantung aku juga sibuk apa enggak disini ya tapi aku pastikan aku pasti akan reaction lagu yang dinyanyikan ayu ting-ting satu persatu kalian pantengin terus karena apa karena aku suka ya ayu itu referensi lagunya banyak referensi bahasanya banyak itu yang membuat ayu itu semakin kuat berkarakter dalam bernyanyi dalam performance nya dia gitu kan dan itu yang membuat kita sebagai penggemar ataupun penonton itu kangen sama ayu meskipun itu penampilannya sudah lama tapi kesan yang ditimbulkan kesan yang dibagikan ayu tentang momen itu itu terekam jelas diingatan kita terbagi jelas ke kita dan kita ikut merasakan dan aku senang sih bisa reaction lagu ini mudah-mudahan teman-teman juga suka ya sekarang ayu lagi sama Victor mudah-mudahan doakan yang terbaik ya bye muah